Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pertamina Mor 1 Sumatra bagian utara memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg atau gas melon aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan sidak atas fenomena kelangkaan gas LPG subsidi di Kota Medan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Dana Pangaribuan langsung dari Medan. Dana, bagaimana ketersediaan stok gas LPG 3 kg saat ini? Apakah masih terjadi kelangkaan di sana, Dana? Reseda juga gempa serta pemirsa benar sekali bahwa di wilayah Kota Medan menjadi salah satu wilayah yang mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg atau yang biasa kita kenal dengan sebutan gas melon. Dan saat ini saya berada di salah satu pangkalan, yakni di pangkalan LPG 3 kg Hendra Pramudia di kawasan Kelurahan Barat, Keladan Barat, Kecamatan Medan Kota. Dan banyak sekali warga Kota Medan yang sudah mulai mengeluhkan akan sulitnya untuk mendapatkan gas LPG 3 kg atau gas LPG bersubsidi ini. Namun kemarin kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak Pertamina Patra Niaga, Regional Sumatera Bagian Utara yang memastikan bahwa ketersediaan bahan bakat, maksud kami gas LPG 3 kg ini aman untuk di wilayah Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Namun untuk di satu pangkalan ini saja, kami mengetahui bahwa saat ini untuk stoknya sendiri sudah habis. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan ketersediaan gas LPG di pangkalan ini, kita akan berbincang dengan pemilik pangkalan gas LPG yang berada di Kelurahan Keladan Barat dengan Ibu Patimah. Halo Ibu Patimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Patimah, ini kan saya melihat ada banyak sekali tabung gas. Untuk saat ini, apakah ada stok untuk gas LPG 3 kg? Sudah habis, sebaik kita datang masuk barang, sudah serba warga. Jadi sudah habis semua. Sudah habis. Ini terakhir masuk barang kapan ya Ibu? Terakhir hari Selasa, nanti hari Jumat masuk kembali. Untuk di satu minggu sendiri, ada berapa kali masuk untuk tabung gasnya? Dua kali. Dua kali masuk. Yang pertama hari Selasa itu 250, Jumat 230. Berarti hitungannya di antara 230-an tabung. Ibu, untuk saat ini bagaimana penyaluran kepada masyarakat yang dilakukan di pangkalan? Apakah menggunakan KTP atau seperti apa Ibu? Ya, saat ini kita menggunakan KTP. Jadi warga harus wajib membawa KTP. Jadi kita foto, kita diberi KTP-nya, kita masukkan aplikasi. Jadi warga berlancar ya, lancar gitu. Untuk penyaluran sendiri, apakah memang ditemani atau dikawal dari pihak lingkungan atau dari keluaran? Bagaimana, Bu? Ini karena kemarin rame ya, jadi dikawal dengan kepling. Jadi kepling datang untuk mengawasi dan kepling menyarankan harus ada KTP biar merata semua pemberiannya gitu. Sejauh ini keluhan-keluannya itu atau yang mencari tabung gas ini banyakkan ibu rumah tangga atau seperti apa, Bu? Ibu rumah tangga juga. Terus yang jualan juga. Cuma kita batasin gitu aja. Setiap rumah tangga bisa kita kasih satu-dua gitu. Kalau yang juga pengecer, kita batasin, nggak bisa lagi seperti itu. Kalau ibu sendiri sebagai pemilik pangkalan, sering mendengar keluhan-keluhan ibu rumah tangga, sulitnya mendapat gas, sulit masak, itu seperti apa, Bu? Iya, benar. Rata-rata orang tuh, Bu, saya pagi-pagi jam 6 saya sudah di bel. Bu, ada gas, saya bilang. Saya bilang, waktu masuk gas, kamu datang, saya bilang. Karena di situ orang sudah rame, kita nggak bisa ngasih, kita nggak bisa nyimpan, saya bilang. Jadi harus kita kasih semuanya gitu. Masing-masing gitu lah ya. Terus satu kita bagi gitu. Bu, dari pemilik gas sendiri, pemilik pangkalan sendiri, seperti apa harapannya untuk lantinya? Mudah-mudahan LPG ini juga tidak langka lagi. Mudah-mudahan pemerintah menambah lagi ya stok ya, stok untuk LPG. 3 kilo. Karena masing-masing kan butuh juga masyarakatnya gitu. Oke, baik-baik. Terima kasih Ibu Patima atas informasinya. Reza dan Gemah memang saat ini untuk stok dari gas LPG 3 kilogram sendiri di pangkalan, milik Ibu Patima ini memang sedang habis. Dan esok akan masuk untuk stok yang baru, sekitar 230 tapu. Reza dan Gemah.